Intro Ya halo teman-teman para sahabat pemirsa youtube channel hari sebagia Kali ini saya mau bahas mengenai opening saja ya dalam public speaking Jadi kemarin saya bikin live bisa dilihat ya di MJATV Kemudian teman-teman salah satu yang ditanyakan dari seseorang adalah Opening itu gimana sih bagusnya ya Jadi ketika kita di panggung ketika kita sedang melakukan ceramah, training Kemudian pidato apapun itu di awal itu perlu persiapan Karena memang 10 detik pertama itu sangat menentukan ya teman-teman ya Jadi kalau anda ingin dikenal sebagai orang yang fun Itu harus bisa melakukan opening yang bagus ya Ekspresi intonasi suara yang mendeliver signal fund Ketika teman-teman juga ingin dikenal ya Atau dipersepsikan di dalam panggung itu sebagai orang yang cerdas gitu Berpendidikan ya bisa saja ketika baru mau mulai Anda tampilkan profil anda yang ada Misalnya titel-titel anda, pengalaman kerja anda, prestasi-prestasi yang anda capai Itu bisa cepat juga tuh ya Mendeliver signal bahwa anda orang yang cerdas berpendidikan Ada juga yang ingin mengirim signal bahwa anda orang yang berpengalaman Bisa saja anda bisa siapkan video profile boleh Atau anda sampaikan sesuatu di saat opening itu Dengan pengalaman anda yang ya secara tersirat gitu Orang akan tahu bahwa pengalaman anda hebat ya Misalnya kalau anda seorang penerbang yang pernah jatuh kemudian selamat gitu Anda bisa mengucapkan gitu Pada tanggal 24 bulan Juni 2011 Seandainya saya tidak tekan tombol kursi pelontar ketika saya menerbalkan pesawat F-16 Tentu saya tidak bisa hadir di ruangan ini ya Orang langsung nancep 7x Oh dia pernah bang Pernah hampir kecelakaan Kemudian selamat Itu contoh-contoh yang teman-teman harus perhatikan Jadi ingat 10 menit pertama Eh sorry 10 detik saja 10 detik awal itu sangat menentukan Nah oke sekarang Hal-hal apa ya yang kira-kira perlu kita siapkan Ya kita pakai apa? Boleh pakai S saja 5S gitu ya Pertama teman-teman santai ya Nah perasaan santai, perasaan nyaman bahwa anda ingin bicara di forum ya Itu sangat penting Jadi sebenarnya persiapan anda mengumpulkan materi Membuat slide, rehearse, latihan Depan teman maupun depan cermin Itu adalah proses-proses latihan Namun ketika sudah saatnya tiba Itu adalah slow time Jadi teman-teman santai saja Sudah saatnya tiba Inilah saatnya tampil Saatnya relax Saatnya tanpa beban saja Kita sudah lakukan persiapan sungguh-sungguh Ketika sudah di panggung Nyaman saja ya Santai Perasaan santai Jangan sampai tegang dengan notebook Dengan slide Dengan audience gitu Jadi ya teman-teman Benar-benar harus santai ya Deliver signal santai itu akan membuat Audien juga merasa nyaman ya Jadi kalau anda tegang dia nggak nyaman Anda panik dia juga nggak nyaman Tapi kalau anda nyaman Maka audien juga akan merasa nyaman Yang kedua Salam ya Kasih salam Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi Nah gitu ya Kemudian boleh tuh nanyakan Apa kabar Yes Kek Itu tuh membuat Suasana menjadi hidup ya Jadi salam Tetap sampaikan salam Yang ketiga itu Sapa ya Terutama key person Dalam acara itu ya Bisa saja itu direktur Bisa saja pak dirjen Bisa saja pak menteri Atau bisa saja Apa ya Petinggi di acara itu ya Baik say hi ya Itu akan menyelamatkan anda Karena ada nih beberapa Ya kalau nggak disebut Namanya itu jadi Kurang Kurang nyaman Atau bahkan ada yang tersinggung Ada yang merasa nggak dihargai ya Jadi boleh juga itu Research dulu di awal-awal Orang-orang pentingnya siapa Sapa Oke terima kasih Pak Doni Yang telah Menganggil saya Untuk acara ini Mudah-mudahan Acara ini bermanfaat Sampai sore nanti Kita akan banyak Inspirasi Analis Gitu ya Tengok ke sana Terima kasih Mbak Lela ya Kalau memang Itu anda sudah cukup Akra Oke terima kasih Yang kami hormati Bapak Direktur Pak Tony Mudah-mudahan Acara ini Membawa Result yang oke Gitu ya Pede aja Nyaman aja Tapi siapa Wih yang kami hormati Blah-blah-blah Gitu boleh ya Namun Jebakannya Kalau yang kita hormati banyak Ya anda ringkes aja Gak usah yang terhormat Bapak A Yang terhormat Bapak B Itu protokolnya sekali Kalau anda public speaker Mungkin bisa lebih nyaman Tapi oke aja Sapa saja Dengan nyaman Boleh di awal Boleh di tengah Dalam acara 10 menit Anda sudah heboh Baru anda sapa Intinya di awal-awal itu Jangan melupakan Orang-orang penting Untuk disapa Dan diapresiasi Oke ya Kemudian semangati Teman-teman Audiens itu Butuh kita semangati Untuk belajar Butuh kita semangati Kita motivasi Kita munculkan motivasinya Agar fokus Agar serius Agar mau mengikuti Sampai akhirnya Jadi kita semangati Cara menyemangati Adalah Poin-poin Apa yang akan dia dapat Apa untungnya Buat dia Hati-hati disini ya Kalau anda sebutkan Untungnya buat perusahaan saja Belum tentu Secara personal Mereka semangat Jadi kalau anda mengajari Komunikasi Ya mungkin Untuk Apa Keperluan Organisasi Dia bisa nyaman Tapi anda bisa Tambahkan Benefit-benefitnya Ya Komunikasi dalam keluarga Bisa dimanfaatkan Komunikasi dengan Apa Lingkungan Kalau yang masih jomblo Bisa dimanfaatkan Berkomunikasi Untuk mencari pasangannya Mereka mendapatkan Motivasi-motivasi Personalnya Jadi semangati Itu Itu jadi penting ya Kemudian Teman-teman Siapkan Siapkan Bahwa Ketika kondisi Kita akan belajar Atau kita akan Sesi anda itu Misalnya cukup panjang Anda harus siapkan Lebih lagi Untuk mereka Siap belajar Secara fisik Mental Logistik Kalau mereka Mendengarkan anda Satu jam Siapkan Bahwa Artinya mereka Siap mendengar Jadi anda Setelah Semangati Motivasi Anda siapkan Jadi memang Di sisi opening Itu Poin utamanya Adalah Conditioning Mengkondisikan Audien Siap belajar Mengkondisikan Mental Audien Siap belajar Memotivasi Audien Untuk siap belajar Itu Poin-poin yang sangat penting Di dalam opening Kemudian juga Membuat mereka Mau menerima Anda Jadi Dia menerima anda Dia senang dengan anda Kemungkinan besar Akan mengikuti Sesi anda Dengan baik Oke ya Tek singkat saja Tadi ya 5S ya Oke Di kepiting Di kepiting Kalau di Kampung Kepitingnya Masih hidup Di tali bangun Betul ya Pak ya Kata kuncinya adalah Ketika sampai Alaman rumah Tali bangunnya Dipotong Kepitingnya Sudah jalan Ayah Ayah Jangan cepat dong Nanti aku dimarahin Istri cepat Istri buka kode Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Demi cinta Istri Beli kepiting Dipiring Ada caranya Pak ya Ada Ada Dunia ini Pasti Setiap masalah Ada So Kursinya Ya Halo Sahabat Yang belum Subscribe Youtube Channel Subscribe ya Kita akan Banyak sekali Upload Video-video Pemberdayaan Tapi Yang menyenangkan Empowering People But Fun